ya assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau membuat video tutorial ya cara mengganti atau menguras air radiator di vario 150 vario 150 keluaran 2018 ini dari pertama sama beli sampai sekarang belum pernah dikuras nih cuman kalau lihat dari baca-baca ya harusnya di 10.000 atau 15.000 km udah harus dikuras sih nah kebetulan waktu itu juga ada yang nanya nih Bang cara apa namanya masangin tabung reservoir kita nyambung nih kereservoil ke atas cara masang tabung reservoir di bagasi kelihatannya nanti deh dikasih lihat ya sama gimana sih caranya ya paling Oh ya kita lihat dulu ini kilometernya udah banyak sih kilometernya ini kilometer tuh di 3290 eh 990 ya 3230 2990 tuh harusnya udah ganti dua kali nih udah paling kita langsung aja ngebongkar ngelepas ya Nah kalau ini kan saya udah ganti cover radiator yang model-model plate gini ya kalau masih punya cover standar ini harus dibuka dulu nih si bau tiga pakai bau 10 karena ini udah ganti plate ini tinggal dibuka aja ya pakai kunci bintang tinggal buka nanti ngocor deh cair radiatornya udah ya kita langsung aja ke pembukaan ya kita ke pembukaan ya kita ke pembukaan ya kita lupa kunci di bintang biar gampang gampang atau wadahnya biar nggak balir nih kan digigerasi juga yang nggak becek ngertes-ngertesnya sama ini buka juga nih ya tadi ini buka ini keras banget nih harus agak digetok tadi dan baru bisa keluar banyak dimiring-miringin juga ya biar turun sempurna ya lanjut lagi tadi udah ditinggalnya cukup lama udah netes-netes di masih netes-netes sih tapi nggak apa-apa kita tutup lagi aja tutup lagi mencengin sip ya keras tinggal diisi ya dipakai yang sisa yang dulu-dulu sisa yang dulu karena masih ada yang baru ya tadi air radiator yang sisa dulu karena pernah ditambahin ini pakai yang baru ya sudah penuh sudah penuh ya mau ditutup tutup jalanin mesinnya ntar kalau kurang kita tambah lagi kita tutup dulu kita nyalain mesinnya ya kira-kira udah lima menitan kita cek lagi apakah kurang atau udah cukup ya pas banget ya 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 nge-rapiin aja nge-cemin terus ntar di tamah yang di reservoirnya udah paling disini dulu videonya nanti dilanjut lagi ya sekarang kita lanjut ke si tabung reservoir nah kan kemarin ada juga yang nanya nih bang buat bracketnya gimana tuh di dalam bagasi bracketnya gini nih ini kan pake plat besi nih disini dibor dulu nih dibor buat ngikut blur lagi dibor terus disini dibengkokin disini dibor juga buat ngikut si tabung nah terus ini selangnya kan arahnya ke depan nih ini sengaja pake selang agak panjangan masuk kesini selangnya bebas ya ini saya pake merek ini nih baros selang ini sih selang bensin nah terus ini juga nih air radiatornya ngeblur tunggu air radiatornya udah gak segar nih hijaunya hijau gelap kalau diliat langsung ini ada kerak-keraknya loh hitam nah kayak gini bisa ngerusak nih karena si anti karat di air radiatornya udah hilang malah bisa ngerusak si radiator bikin kotor bikin kotoran lumpuk gitu nah paling sekarang kita ngisi sih reservoirnya kita isi dulu kita isi udah sih cukup misinya karena ini posisi di atas juga jadi pasti turun ke bawah ya misinya dikit aja juga udah cukup udah paling gitu temen-temen buat pembahasan air radiator kalau ada yang kurang jelas atau misalkan gimana-gimana langsung aja tanya di komen ya kalau misalkan suka langsung aja di klik like ya tombol jempol ke atas sama jangan lupa subscribe ya biar nanti saya bikin video-video yang lainnya sip terima kasih abone abone Terima kasih.